Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Nah teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan yang sangat menarik kali ini kita bikin ide jualan yang berupa gorengan gitu ya rasanya enak, gurih yaitu ada sosis solo kampung nah ini dibentuk segitiga jadi lebih menarik kulitnya empuk, bahannya ekonomis untuk isiannya ini ada sedikit pedesnya tapi pedes yang soft, terus juga ada manis gurihnya, karena itu menjadi ciri khas dari sosis solo ya, jadi sampai gak boleh diilangin untuk rasa manis gurihnya harus lebih menonjol daripada pedesnya, ini rasanya enak banget wajib untuk dicoba dan juga untuk ide jualan insya Allah laris manis langsung aja yuk kita simak bersama bagaimana cara membuatnya setelah lengkap dalam video berikutnya, jangan di skip dan selamat menonton pertama kita siapkan bumbu halus untuk isian yaitu ada 2 buah cabai merah keriting 2 butir kemiri 2 siung bawang putih 3 buah bawang merah lalu ini akan kita ulek dengan sedikit garam lanjutnya kita siapkan teflon beri minyak secukupnya masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan lanjut kita akan tambahkan juga ada merica bubuk merica bubuknya ini sebanyak kurang lebih sekitar 1,4 sendok teh ya teman-teman masukkan ketumbar bubuk kurang lebih setengah sendok makan biar gurih tambahkan gula pasir garam penyedap rasa ayam secukupnya masukkan juga 5 lembar daun salam yang sudah disopek dan 2 batang selai ini juga sudah diguprek ya ini kita tunis hingga aromanya wangi bumbunya agak sering minyaknya keluar nah ini sudah bagus ya bumbunya sudah sering wangi sekarang kita masukkan 350 gram daging ayam bagian dada yang sudah direbus setelah itu kita suir dan kita remat seperti ini ya nah lanjut kita masukkan juga 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis ini kita aduk rata tambahkan air ini airnya kurang lebih sebanyak 50 ml oke tinggal diaduk aja sampai rata tunggu airnya menyusup sambil dites rasa ya kalau rasanya sudah ada pedesnya yang soft karena kita kan cuma pakai cabai keriting ya lalu ada manis-manis gurihnya manis-manis asin gurih itu berarti sudah cukup nanti ya bumbunya sudah meresap airnya juga sudah habis ya teman-teman dan disini juga rasanya sudah enak banget ini wangi semeriwing ya oke ini sekarang kita angkat dan sisihkan selanjutnya kita akan membuat untuk kulitnya ada 150 gram tepung terigu protein sedang merek segitiga biru ada sepucuk sendok teh garam masukkan juga ini ada 1 batang daun bawang yang diiris tipis-tipis saja jadi biar nanti dimakan enak tidak terasa bertekstur selanjutnya kita akan tambahkan juga air ini kita masukkan airnya sambil diaduk airnya ini sebanyak 275 mili ya ketika sudah tercampur rata kita tambahkan 1 butir telur ayam nah aduk rata kembali ketika sudah tercampur kita masukkan juga 1 sendok makan minyak goreng nah ini campur rata kembali setelah itu siap untuk kita saring kita saring seperti ini biar adonannya licin ya nah ini setelah disaring ya teman-teman daun bawangnya itu kan ketinggalan disini tadi gak kepikiran sama sekali jadi kalau teman-teman mau bikin itu baiknya setelah disaring seperti ini baru kita masukkan daun bawangnya seperti itu ya ini tadi saya salah ya jadi maaf ya yang benar seperti itu ya teman-teman oke nah ini langsung aja aduk seperti ini oke sudah siap untuk digunakan ya ini lebih licin dan tidak bergerindil disini kita siapkan teflon teflonnya ini tadi sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis untuk pertama kali saja selanjutnya sudah tidak perlu dioles dengan minyak ya teman-teman nah ini tadi teflonnya sudah kita panaskan selanjutnya kita akan langsung dadar adonan kulitnya tiap kali akan memasukkan adonan itu harus diaduk biar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah ya langsung aja ini kita dadar seperti ini teman-teman hingga semuanya tertutupi nah kalau sudah tertutupi kita langsung masak tunggu hingga berwarna kekuningan atau sudah matang kulitnya sudah berwarna kekuningan dan bagian pinggirnya sudah mengelupas sendiri sekarang siap untuk kita angkat langsung aja dibalik seperti itu ya teman-teman nah langsung ini sambil kita ngebentuk jadi teflonnya kita isi kembali setelah itu disini kita bisa ngebentuk sosis kampungnya ya caranya adalah kita beri isian karena ini kita jual dengan harga 3 ribuan nanti jadi isiannya agak banyak tidak masalah ya teman-teman nah ini kita bentuk segitiga juga biar lebih mudah nanti ngebentuknya nah kalau sudah seperti ini tinggal aja dilipat-lipat cara melipatnya adalah seperti kita membuat segitiga oke kayak gini udah rapi ini bagian ujungnya kita tarik kesini oke kalau kurang ke tengah bisa diperbaiki nah selanjutnya kita sisakan sedikit adonan untuk lemnya ya teman-teman kita beri lem di bagian atas-atasnya karena nanti akan kita rekatkan langsung aja kita rekatkan seperti ini yang sebelah sama juga direkatkan seperti ini udah ngebentuk segitiga dengan bagus hasilnya ulangi cara yang sama hingga selesai ini setelah selesai semua kita bentuk jadi 11 buah ya teman-teman nah sekarang siap untuk kita goreng untuk menggorengnya disini siapkan 1 butir putih telur ayam diberi dengan sedikit jarang kita aduk lata dan ini sudah bisa digunakan untuk menggoreng tiap kali mau dibuat untuk melapisi itu kita kocok seperti ini ya siapkan minyak yang sudah dipanaskan setelah itu kita masukkan sosis kampung yang sudah dibalur dengan putih telur kita goreng hingga berwarna kuning kecoklatan ya sudah berwarna kuning keemasan ya teman-teman saatnya kita angkat dan tiripkan ulangi cara yang sama sudah selesai ini ya teman-teman bisa dikemas seperti ini dijual dengan harga Rp. 3.000 atau disesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah teman-teman nah ini bisa kita lihat bagaimana ya dalamnya ini tuh teksturnya enak banget ya teksturnya tuh empuk terus juga enak isiannya ada sedikit pedasnya manis asin guris selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba